Sesaat lagi Anda akan menyaksikan inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya yang saya cintai Teman-teman, saya memulai dengan satu kata Yang punya titel maha di dunia ini cuma dua Satu adalah Tuhan yang maha kuasa Yang kedua adalah maha siswa Dan kalian semua di dalam ruangan ini adalah siswa yang paling tinggi dan paling besar Dan oleh karena itu saya ucapkan selamat datang di dunia baru Dalam posisi sebagai titel mahasiswa itu Saya ingin menceritakan sedikit Saya kebetulan jadi menteri di usia 43 tahun Saya dari Papua Kuliahnya di Jayapura Di Universitas Brawijaya Dulunya saya bermimpi untuk kuliah Di kampus-kampus besar Salah satunya di Universitas Brawijaya Tapi untuk masuk di kampus ini Luar biasa susahnya Orang daerah Karena Universitas Brawijaya adalah salah satu kampus terbaik di Republik Indonesia Saya ingin mengajak Pengalaman saya waktu kuliah Pengalaman saya waktu kuliah Saya ingin mengajaknya Dan itu didapatkan oleh organisasi Kalian boleh kuliah Kalian boleh kuliah Kalian boleh kuliah IP-nya harus bagus Jadi hati-hati Jadi hati-hati Saya pernah diprotes oleh Ibu Menteri Keuangan Karena ketika saya pidato di UGM Saya mengatakan bahwa IP saya Tidak lebih dari 3 Tapi karyawan saya IP-nya 3,7 3,5 Atau di atas 3 Dan itu ilmunya Ada di organisasi Tapi saya minta kepada adik-adik Kuliah harus IP-nya bagus Tapi organisasi juga bagus Yang berikut Saya diminta untuk menceritakan tentang Apa yang menjadi bagian proses Hidup saya dari kampung sampai sekarang Sebelum kita masuk kepada Konsep revolusi industri 4.0 Ada-ada semua Saya dari Papua Ibu saya itu hanya Pembantu rumah tangga Ayah saya Hanya buru bangunan Saya sekolah SD Setiap hari jalan kaki 4 kilo Dan waktu itu di kampung saya Tidak ada listrik Tapi saya harus sekolah Apa yang saya mau katakan kepada adik-adik Adik-adik yang dari kampung-kampung Dari pedalaman Jangan merasa minder Dan jangan merasa tidak percaya diri Orang-orang kaya Anak menteri Anak konglomerat Anak jeneral Anak bupati Anak gubernur Belum tentu Mereka lebih baik Daripada saudara-saudara semua Saya mau sampaikan itu Kenapa Saya punya pengalaman Sekalipun saya Hitam Tinggi badan Kurang dari 170 Tapi kampus Tidak pernah Menjamin Kualitas Seorang mahasiswa Yang menjamin Kualitas mahasiswa itu Adalah Mahasiswa itu Sendiri Ada-ada semua Silahkan berkompetisi Saya sekalipun Anak orang kampung Tidak mau kalah Dengan anak orang kaya Saya jadi menteri pun Bukan dari partai politik Atau titipan Dari ayah ibu Atau konglomerat Enggak Saya faed Sendiri Dan saya melihat Wajah-wajah Di depan saya Adalah wajah-wajah Yang suatu kelak Akan menjadi Orang-orang yang berguna Dan akan menggantikan saya Sebagai salah satu menteri Di Republik Indonesia Kenapa saya tidak mau begini Adik-adik Saya sekolah di kampung Belum ada Teknologi yang sebaik kalian Pernah tinggal di asrama mahasiswa Dan pernah busung lapar Karena tidak pernah dapat kiriman Dari orang tua Saya kuliah Saya kuliah harus menjual Loper koran Saya kuliah harus menjajakan Bisnis saya di sekolah Bahkan pernah menjadi buru bangunan Itu saya lakukan terus menerus Dan Alhamdulillah Bisa menjadi pengusaha Saya saja yang hidupnya terbatas Bisa duduk berdiri seperti ini Apalagi adik-adik Yang sudah disiapkan fasilitas Oleh Universitas Brawijaya Dengan baik Saya yakin kalian Akan lebih baik Daripada saya Adik-adik semua Indonesia Dalam perspektif ekonomi Kita sekarang Menjadi Salah satu negara Pertumbuhan ekonomi Terbaik Di dunia Dengan pertumbuhan ekonominya 5,17% Pada kuartal kedua 2023 Kita mengalahkan ekonomi Amerika Kita mengalahkan ekonomi Eropa Kita mengalahkan ekonomi Korea dan Jepang Jadi sesungguhnya Indonesia adalah satu negara Yang disegani Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dunia Ketika hampir semua negara Inflasinya tinggi Akibat pandemi COVID Dan krisis ekonomi global Serta perang Ukraine dan Rusia Indonesia Mencatatkan diri Dengan tingkat inflasi Di bawah 4% Yang kedua Adik-adik semua tahu Bahwa Pak Jokowi Memerintahkan kepada saya Agar Mas Pahlil Jangan Membangun Indonesia Jawa sentris Harus membangun Indonesia Indonesia sentris Dari Aceh Sampai Papua Pertumbuhan ekonomi dulu Pertumbuhan ekonomi dulu Hanya dikuasai Oleh satu pulau di Jawa Maka saya diperintahkan Untuk harus menciptakan Kawasan-kawasan Pertumbuhan ekonomi baru Caranya bagaimana Adik-adik semua Kita dorong investasi Lebih besar Di luar pulau Jawa Ketimbang di Jawa Dan di 2023 Kita diberikan target Harus 1.400 triliun rupiah Ini sebagai syarat Untuk ekonomi kita Tumbuh Di atas 5% Pertanyaannya adalah Apakah bisa Mas Pahlil Menyelesaikan itu Saya janji Kepada Adik-adik semua Sebagai anak kampung Yang menjadi petarung Insya Allah Saya akan tunaikan Untuk investasi Mencapai 1.400 triliun Di 2023 Investasi ini masuk Untuk bagaimana Kalian Menjadi pengusaha-pengusaha Yang handal Menjadi seorang Entrepreneur Agar kelak Kembali ke daerah Ekonominya tumbuh Kalian menjadi pelaku usaha Ini yang menjadi Pikiran besar Dari Pemerintah Ada-ada semua Kalau kita berbicara Tentang industri 4.0 Saya ingin Memetakan tentang Bagaimana investasi Yang masuk Di Indonesia Negara yang pertama Itu adalah Singapura Pada 2022 Dia mencapai 13,3 miliar Itu sama dengan 200 triliun rupiah Kedepan Investasi Kita harus bangun Lewat Hilirisasi Kenapa harus kita Menciptakan nilai tambah Adik-adik semua Kedaulatan bangsa Harus menjadi bagian Terpenting Yang kita harus pegang Maka tahun 2020 Kita menyetop Ekspor Nikil Tahu nikil atau tidak Tahu nikil atau tidak Saya mau ceritakan Nikil Dunia sekarang Ini kabut Udara Jakarta Saya baru membaca di detik Adalah salah satu Yang paling terburuk Di dunia Akibat karena Mobil PLTU Kemudian Macam-macam Kita akan masuk Adik-adik Pada Nikil Nikil ini adalah Bahan baku Untuk Membuat Baterai mobil Kedepan Mobil semua ini Akan ganti Dari mobil Yang memakai Minyak fosil Menjadi Mobil baterai Atau mobil listrik 40% Komponen Mobil listrik Yaitu Baterai Dan Komponen Baterai Mobil Adalah Pertama Nikil Mangan Litium Dan Kobal Indonesia Menguasai 25% Cadangan Nikil Dunia Maka Kemudian Bapak Presiden Memerintahkan Untuk melarang Espor Ornikil Apa yang terjadi Adik-adik semua Kita dibawa Ke WTO Oleh Eropa Mereka Menghadang Kita Di WTO Kita Kalah Saya tanya Kepada Bapak Presiden Pak Kita Kalah Apakah kita Menyerah Apakah Kata Bapak Presiden Mas Bahlil Negara Kita Ini Sudah Merdeka Negara Kita Ini Berdaulat Tidak Boleh Ada Satu Negara Manapun Yang Bisa Mengintervensi Negara Kita Karena Itu Lawan Mereka Di WTO Kembali Dan Presiden Kita Bukan Dari TNI Bukan Anak Orang Kaya Presiden Kita Adalah Orang Yang Susah Juga Seperti Kita Dari Pinggiran Kali Yaitu Di Solo Jadi Tidak 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 Ragu Kalian Nah Kemudian Ada Semua Sekarang Kita Larang Ekspor Ornikel Kita Bangun Ekosistem Baterai Mobil Di Indonesia Dan Indonesia Kedepan Akan Menjadi Salah Satu Negara Penghasil Baterai Mobil Terbesar Di Dunia Tujuannya Adalah Supaya Kalian Bisa Kerja Di Daerah Pada Tahun 2040 Indonesia Sudah Merumuskan Investasi Sebesar 545 8 Miliar US Dolar Untuk Indonesia Dari Negara Berkembang Menjadi Negara Maju Ini Untuk Kalian Indonesia Kedepan 2035 Kalian Akan Menjadi Orang Orang Hebat Yang Akan Menggantikan Kami Semuanya Terakhir Adek-ade Semua Saya Ingin Menyampaikan Tahu Freepot Tidak Freepot 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 Itu Dimana Saya Mau Sampaikan Untuk Kalian Freepot Ini Dulu Adalah Pemegang Sahamnya Orang Amerika Tau Kan Sejak Pak Jokowi Menjadi Presiden Dan Sekarang Sahamnya Diambil Ali Oleh Indonesia Sahamnya Sekarang 51% Oleh Orang Indonesia Dan Inilah Kontribusi Kami Sebagai Generasi Yang Sekarang Untuk Kalian Kalian Membawa Negara Ini Menuju Kepada Negara Yang Dihargai Dan Disegani Oleh Dunia Dalam Kontes Kedaulatan Negara Kita Terima Kasih Untuk Itu Berikutnya Kita Akan Ada Tanya Jawab Mungkin Kita Satu Pertanyaan Satu Jawaban Dari Yang Ujung Belakang Yang Berdiri Sebelumnya Terima Kasih Atas Kisah Tanya Perkenalkan Saya Ferdian Drikusuma Dari Fakultas Vokasi Prodi Administrasi Bisnis Mohon izin Bertanya Bapak Menurut CNN Indonesia Di Pasar Modal Sekarang 25% Pelajar Sudah Mulai Berinvestasi Dengan Nilai Aset 13 Triliun Lebih Itu Menandakan Bahwa Pelajar Sekarang Itu Mulai Keuangan Dan Mulai Merencanakan Masa Depan Akan Tetapi Dari 25% Tersebut Mereka Asal Langsung Investasi Saja Tanpa Belajar Apa itu Reksadana Apa itu Saham Nah Menurut Bapak Itu Langkah Yang Tepat Atau Tidak Karena Kalau kita Tanpa Belajar Dulu Asalnya Langsung Nyemplung Kita Kan Tidak Tau Resikonya Gitu Pak Terima Kasih Tadi Pertanyaan Dia Bagus Apakah Dalam Status Sekarang Sebagai Mahasiswa Bisa Kita Melakukan Bisnis Adek Adek Semua Mau Jadi Pengusaha Itu Dimana Saja Saya Dulu Punya Tiga Konsep Harus Sukses Sukses Kuliah Sukses Aktivis Dan Sukses Usaha Karena Saya Sejak Semester Enam Udah Jadi Pengusaha Jadi Tidak Apa-apa Kalian Sambil Belajar Pengusaha Cari Duit Itu Dimana Saja Dan Menyangkut Apa Disampai Keroledian Itu Harusnya Tidak Perlu Ada Perdebatan Apakah Selesai Kuliah Dulu Baru Jadi Pengusaha Atau Kuliah Sambil Pengusaha Saya Pikir Dua-duanya Itu Pilihan Yang Bagus Tapi Kalau Saya Disuruh Memilih Alangkah Lebih Baiknya Belajar Sambil Bisnis Supaya Langsung Connect Terima Kasih Universitas Brawijaya Ini merupakan Universitas Yang terbuka Untuk Mahasiswa Yang Inklusi Di depan Kita Ada Mahasiswa Inklusi Dari Indonesia Timur Sini Sayang Dari Mana Dari Flores NTT Tau NTT Labuan Bajo Pulau Komodo Hebat Nggak Bagaimana Sayang Kok Nama Siapa Andre Andre Ada Perintah Untuk Saya Saya Mau Pertanya Pak Siap Kan Saya Kan Berasal Dari NTT Dan Di NTT Juga Banyak Sekali Pengusaha Pengusaha Yang Sudah Rai Lama Dan Usahanya Hanya Berhenti Di situ Situ Saja Stuck Di situ Saja Dan Nggak ada Kemajuan Dari Keturunan Sampai Keturunan Dan Nggak ada Kemajuan Pertanyaan Saya Untuk Bapak Bagaimana Cara Untuk Mengatasi Permasalahan Itu Yang Dialami Oleh Pengusaha Pengusaha Kecil Yang Berada Di Kampung Kampung Luar Biasa Siapa Yang Ajar Kau Pertanyaan Ini Sendiri Waduh Luar Biasa Hebat Berikan Aplaus Artinya Pertanyaan Dari Andri Dari Andri Dari NTT Mengalahkan Calon Mahasiswa Yang Dari Jabut AB Fakultas Apa Fakultas Ilmu Komputer Kau 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 Sama Siapa Kebetulan Tinggal Di Asrama Asrama Di Kampus Kampus Mama Bapak Di Kampung Kau Anak Kau Anak Ketiga Dari Tiga Bersaudara Kita Pakai Logat Maomere Saja Bukan Dari Manggarai Manggarai Kesini Pakai Pakai Kapal Laut Berapa Hari Tiba Disini Satu Hari Dua Malam Malam Kenapa Kau Tidak Pake Pesawat Tidak Cukup Orang tua Tidak usah Malu Hati-hati Saya Waktu Kuliah Dulu Ditertawai Oleh Banyak Teman-teman Saya Baju Saya Cuma Tiga Dulu Saya Datang Dari Kampung Dari Fakfad Ke Jayapura Naik Perintis 14 hari Kapal Laut Yang Isinya Itu Adalah Ayam Ayam Kambing 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 Dan Ketika Ketika Tiba Di Jayapura Ibu Kota Provinsi Saya Kuliah Dan Orang Banyak Menertawai Saya Menghina Saya Karena Saya Bukan Anasih Siapa-siapa Begitu Setelah Saya Kuliah Saya Jadi Pengusaha Orang-orang Yang Menertawai Saya Yang Menghina Saya Saya Rekrut Mereka Untuk Menjadi Karyawan Di Kantor Saya Artinya Jangan Sampai Kalian Menertawai Melukai Perasaan Teman Kalian Hari Ini Andre Mungkin Kalian Melihat Beda Dengan Pada Umumnya Tapi Kita Tidak Tahu Kuasa Tuhan Suatu Saat Andre Saya Doakan Kau Menjadi Seorang Pengusaha IT Yang Hebat Untuk Kepekerjakan Teman-teman Yang Ada Dalam Ruangan Ini Oke Saya Jawab Pertanyaan Dia Yang Harus Dilakukan Itu Kita Rata-rata Pengusaha Dalam Negeri Itu Management Kita Kadang-kadang Susah Membedakan Mana Pendapatan Perusahaan Mana Pendapatan Keluarga Saran Saya Kalau Kau Mau Jadi Pengusaha Fokus Menjadi Pengusaha Uang Yang Ada Dipakai Dapat Untung Ekspansi Jangan 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 Dipakai Habis Ekspansi Sekarang Kau Dapat Untung 10 Juta Modal 5 Juta Kau Dari 10 Juta Itu Pakai 3 Juta 7 Jutanya Pakai Untung Modal Lagi Putar Lagi Habis Itu Dapat Untung Lagi Sisikan Sebagian Untuk Usaha Sebagian Untuk Pribadi Tanyaan Saya Satu Kau Mau Jadi Pengusaha Bisa Pak Bisa Bisa Jadi Pengusaha Saya Mau Buat Sebuah Aplikasi Atau Sebuah Website Untuk Membantu Pengusaha Pengusaha Kecil Yang Ada Di Mana Mana Terima Kasih Sebagai Ucapan Terima Kasih Karena Sudah Hadir Disini Membersamai Kita Sebagai Tamu Istimewa Kita Pada Sore Hari Ini Kita Memberikan Ucapan Selamat Datang Kepada Bapak Menteri Kami Akan Memberikan Jas Alma Mater Universitas Brawijaya Bapak Menteri Mohon Diterima Bapak Sebagai Warga Universitas Brawijaya Sekarang Alhamdulillah Muat Tepuk tangan Yang meriah Untuk Bapak Menteri Atas Materinya Yang Luar Biasa Sekali Adik 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 Saya Kalau Gabung Sama Kalian Masih Pantas Ketidak Masih Cocok Kan Saya Terima Kasih Terakhir Saya Mau Sampaikan Untuk Kalian Tepuk tangan Yang 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 mengisi Otak Ekonomi Saya Adalah Guru Besar Dari Universitas Brawijaya Yang namanya Profesor Erani Mustika Jadi Kalau Hari Ini Saya Bisa Bicara Seperti Ini Bisa Bicara Ekonomi Seperti Ini Bukan Karena Kemampuan Saya Tapi Kemampuan Guru Besar Universitas Brawijaya Yang Selalu Berdiskusi Dengan Saya Jadi Saya Terima Kasih Pak Rektor Jadi Bagi Saya Universitas Brawijaya Bagian Daripada Keluarga Dan Selalu Adalah Benak Pikiran Dan Hati Yang Paling Dalam Terima Kasih Anda Baru Saja Menyaksikan Inspirasi Pagi Yang Dipersembahkan Oleh